hai hai oke kembali lagi di channel pak guru motovlog nah ini kemarin motor saya ngandang ya apa ya saya inap di bengkel ya selama beberapa minggu dan alhamdulillah sudah balik lagi seperti ini keadaannya ya kemarin diperbaiki catnya ya ada beberapa cat yang melupas di bagian ini dan sebagainya itu sudah diperbaiki ini ada oli apa ini ya oli apa ini ya ya balik lagi ke topik utama ini kemarin sudah tak ZK dan hasilnya walaupun beda sama aslinya tapi tidak terlalu kelihatan oke hari ini saya mau memberikan tips bagaimana membersihkan rantai kendaraan bermotor nah ini bisa dilihat rantainya kotor sekali ini saya sebenarnya pakai rantai triple S yang warna gold tapi karena udah kayak kotor kayak gini ya enggak kelihatan goldnya nah nanti kita akan kembalikan biar rantai ini kelihatan warna goldnya ya oke nah apa aja alat yang diperlukan cukup simpel yang pertama nanti kita butuh ini obeng T ukuran berapa ini ukuran ukuran 8 ya nanti untuk membuka bagian ini cover rantainya kita bersihkan selama nyeluruh ya tidak cuma bagian luarnya aja tapi nanti juga bagian dalam kita bersihkan kunci T ukuran 8 kemudian nanti kita sediakan wadah untuk naruh cairan khususnya nah nanti pakai apa cairannya kita lihat kemudian sikat kemudian sama kain lap mungkin untuk bersih-bersihkan nanti nah cairannya dibutuhkan ini dia minyak goreng sawit nah ini bukan minyak goreng ya tapi ini isinya adalah minyak tanah atau mungkin bahasa kerennya kerosin ya Nah kenapa kok pakai minyak tanah ini ini cukup bagus untuk membersihkan sisa-sisa oli di rantai ya dulu itu saya pernah baca di ini apa namanya bungkusnya SSS itu kalau membersihkan rantai itu bisa pakai kerosin ya atau kalau saya nyebutnya minyak tanah ya nah kemarin sudah saya coba juga dia itu tidak merusak mungkin bagian-bagian karet atau tidak menghilangkan ini apa namanya gris ya pelumas utama di dalam rantai oke langsung aja yang pertama kita buka dulu cover rantainya oke kita tarik aja cover rantainya disini ada ini nah itu kan dalamnya juga kotor ya jadi perlu kita bersihkan nanti ini juga kita perlu bersihkan ya nah ini jarang pemilik motor yang membersihkan sampai detil sedetil ini ya tapi kalau saya karena tidak punya kerjaan nggak punya kerjaan ya hahaha bersihkan sedetil ini ya ini kan kotor banget itu lihat oke setelah itu kita tuangkan aja langsung ini minyak tanah ke dalam wadah secukupnya oke 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 kita bisa langsung kuaskan ke rantainya iya jangan lupa pakai standar tengah ya tapi karena penerbots saya racing sudah pakai petok oke kita bersihkan kita akan lihat apakah benar-benar bisa membersihkan ini kita lihat kita lihat tambah lagi nah itu dilihat bersih ya langsung bersih dan kalau pakai minyak tanah ini dia harganya lebih murah daripada yang cain cleaner dulu saya pernah beli top one itu satu botol langsung habis satu rantai itu harganya berapa itu ya Rp15.000 atau berapa tapi kalau minyak tanah satu wadah ini aja nanti cukup untuk banyak rantai kita bersihkan lagi oke gitu kan lihat langsung bersih kita bisa fokus ya nah langsung bersih toh ya ya itu ya oke nanti akan saya percepat videonya jadi akan saya bersihkan dulu pakai minyak tanah ini pakai minyak tanah ini aja nanti hasilnya kayak apa kita lihat hasilnya seperti ini tahap setengah tahap sudah lumayan bersih tapi belum maksimal jangan lupa untuk membersihkan bagian ini juga oke kita potong lagi nanti lihat ya jangan lupa bagian dalam juga kita bersihkan biar bersihnya menyeluruh nanti yang luar dah bersih yang dalam masih kotor kotorannya balik lagi nah ini gear depan ini biasanya kotorannya lebih banyak karena tidak terpantau kita putar nah sekedar informasi untuk gear depan ini saya pakai gear SSS 428 14 mata jadi standar sama seperti punya aslinya 14 mata kalau yang belakang itu 38 mata jadi untuk perbandingan rasionya itu lebih berat saya kepingin top speednya lebih dapat oke kita skip dulu ya setelah kita bersihkan tadi nah hasilnya seperti ini bisa dilihat sangat bersih menurut saya seperti itu hasilnya cek cek belakang tidak cuma rantainya tapi juga gearnya harus kita bersihkan seperti itu ya bersih ya mas bro oke nah sebelum kita bersihkan pakai sabun ini kita perlu hilangkan sisa-sisa seperti apa ya namanya kerak apa ya pasir-pasir dan oli yang masih sedikit menempel di situ ya biar nanti tidak mengotori lagi ya nah caranya kita hidupkan motornya kita nyalakan ya nanti bisa terbuang saat rantai itu berputar oke kita hidupkan motornya wah ada starternya ini lepot oke hidupkan motornya nah nanti kalau kita putar seperti itu nanti sisa-sisa pembersihannya nanti akan terlempar keluar nah itu kelihatan ya itu kalau kita putar nanti sisa-sisa itu akan kelempar keluar oke saya bersihkan lagi biar lebih bersih kalau lantainya sudah bersih jangan lupa untuk cover ini juga harus dibersihkan jangan sampai lupa banyak ini rak-keraknya oli oke saya bersihkan dulu pakai sebatang pak kayu juga bisa nah seperti itu cover gear yang sudah kita bersihkan sudah tidak ada oli yang terlalu banyak ya jadi ini apa minyak tanah ini bisa untuk mengersihkan oli ya dari mesin kalian setelah dirasa cukup ya kita perlu bersihkan sekali lagi menggunakan air dan sabun untuk membersihkan sisa-sisa sisa-sisa minyak tanah dan oli yang mungkin masih menempel oke ini sudah saya persiapkan gayu bak dan air ini harus menunggu karena ini langsung dari mata air oke airnya sudah hampir penuh yang kita butuhkan hanya ini sunlet sunlet dan sikatnya itu lagi pakai sunlet ini murah meriah hasilnya bagus tidak merusak oke setelah saya bersihkan menggunakan air dan sabun hasilnya seperti ini hasilnya kinclong mas bro kelihatan enggak 428 hsb coba yang depan oke bersih seperti baru jadi kalau rantainya bersih seperti ini tentu saja nanti putaran roda juga akan lebih enteng ya ini lihat enteng banget tampilan juga lebih oke nah seperti itu jadi memang hobi saya untuk motor ini membersihkan saja tidak apa ya namanya tune up sampai apalah yang aneh-aneh tapi dijaga tetap bersih siapa tahu besok harganya bagus lihat mas bro bersih banget yang ini aduh enggak fokus bersih banget oke kita shoot dari jauh oke nah seperti itu hasilnya bagaimana mas bro apakah oke ya nah mungkin kalian punya trik yang lain atau tips yang lain untuk membersihkan rantai kalian nanti bisa sharing dengan komen di bawah ya jangan lupa like dan subscribe biar channel ini semakin berkembang oke sekian dulu dari pak guru motovlog sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati